yo fans kembali lagi di channel ini ya pada manga One Piece chapter 1053 mendatang akan diperlihatkan nilai Bondi Luffy dan para supernova lainnya di sini Mimin akan memprediksi Bondi dari Luffy dan juga para supernova berserta crewnya tersebut namun pada chapter 1052 ini akhirnya diperlihatkan sosok dari Admiral Green Bull atau Ryugyuu yang pada akhirnya sudah diperlihatkan ia sudah sampai di tanah Wano Kuni terlihat di punggung Admiral tersebut terdapat sebuah bunga yang ia gunakan untuk terbang Oke kita langsung saja ke prediksi Bondi dari para supernova tersebut pertama-tama kita akan mulai dari baka Senjou kita yaitu Monkey D. Luffy Mimin disini akan memprediksi jika Luffy akan mendapatkan Bondi di kisaran angka 3,5 miliar beri apakah Luffy layak mendapatkan nilai yang sebegitu tingginya pada saat Luffy mengalkan Arlong Krokodil Flamingo dan Katakuri jika kita teliti Luffy selalu mendapatkan Bondi yang lebih besar daripada musuhnya namun kali ini Luffy akan mendapatkan Bondi yang dibawah musuh yang ia kalahkan yaitu Yonko Kaido ngapa bisa begitu seperti yang kita tahu sejak awal perang Wano ini dimulai Kaido sudah melawan 9 dari Akazaya kemudian ia menerbangkan pulau Onigashima dan ia melawan 5 supernova ditambah Yamato dan juga Momonosuke lihat betapa gilyanya Kaido ini jika Luffy menggunakan Gear 5 sejak awal dan ia benar-benar kebayawan dengan Kaido Mimin sangat yakin Luffy masih akan tetap kalah dari Kaido mengapa Mimin membudget Luffy pada 4,5 miliar beri yaitu karena Luffy memakan buah iblis yang telah hilang selama 800 tahun dan pemerintah pasti tidak akan main-main dengan keberadaan Tufi tersebut dan mereka pasti akan fokus untuk menangkap Luffy dan juga kru dari Mugiwara kemudian ada kit dan Lau kit akan mendapatkan bounty bounty di angka 2,45 miliar beri dan Lau akan mendapatkan bounty pada angka 2,5 miliar beri pada pertarungan mereka melawan Yonko laulah yang paling menonjol yang menyebabkan Big Mom kalah karena serangannya mengenai bagian dalam tubuh Big Mom sedangkan Ki bertugas untuk serangan penghabisannya jadi bounty mereka tidak akan terpot terlalu jauh ada juga Zoro mengingat Zoro menahan kedua serangan Yonko dan mengalahkan komandan pertama dari Yonko yaitu King Zoro layak diberi bounty di angka 1,7 miliar beri jika kita teliti bounty Zoro selalu lebih besar dari bounty yang Luffy dapatkan sebelumnya seperti contoh saat Luffy mendapatkan bounty 100 juta Zoro mendapatkan bounty 120 juta beri kemudian Luffy mendapatkan bounty 300 juta beri disana Zoro mendapatkan bounty 320 juta beri terpaut 20 juta dari bounty Luffy sebelumnya namun untuk kasus ini bounty Zoro akan mendapatkan 200 juta tambahan dari bounty Luffy sebelumnya yaitu 1,1 miliar beri maka dari itu bounty Zoro akan menjadi 1,7 miliar beri ada juga Sanjay dan juga killer untuk Sanji karena ia berhasil mengalahkan komandan kedua Yonko yaitu Queen bounty nya tidak akan jauh-jauh dari Queen yaitu Sanji yang mendapatkan bounty bounty di angka 1,35 miliar beri kemudian killer karena ia berperan penting saat melawan Kaido dan juga Big Mom dan ia juga berhasil menyelamatkan nyawakit dan mengalahkan Basil Hawkins killer layak diberi bounty di angka 1,2 miliar beri ada juga God Usopp bounty Usopp pertama sangat mirip dengan Luffy kemungkinan besar ia akan mendapatkan bounty yang sama dengan Luffy sebelumnya yaitu 500 juta beri ada juga Yamato kita tidak bisa melupakan peran besarnya saat menahan Kaido yang cukup lama dan juga ia memberi perintah pada Momonosuke untuk mengendalikan Onigashima CP0 pasti sudah tahu jika Yamato adalah anak dari Kaido maka dari itu ia pasti akan memberitahukan kepada para Gorosei mengenai Yamato ini dan Yamato akan mendapatkan bounty di angka 650 juta beri kemudian ada Niko Robin mengingat CP0 diperintahkan untuk menangkapnya namun mereka gagal karena diberi perintah lain untuk menangkap monkey di Luffy pemerintah dunia kali ini akan benar-benar fokus menangkap Robin dan melihat perkembangan dari Robin yang berhasil menguasai Haki dan ia juga berhasil mengalahkan Black Maria dengan cara kertek abal-abalnya Monty Robin akan meningkat sangat drastis yaitu di angka 600 juta beri kemudian ada Franky Brook dan Jimbei Franky disini mengalahkan Tobiroppo yang bernama Sasaki ditambah ia mengetahui soal senjata kuno Pluton maka Franky akan mendapatkan bounty pada angka 250 hingga 300 juta beri untuk kasus Brook disini Brook kurang mendapatkan panggung karena ia hanya membantu Robin melawan Black Maria untuk sesaat dan juga membantu Robin kabur dari kejaran CP0 kemungkinan besar Brook akan mendapatkan bounty pada angka 200 juta beri saja kemudian ada juga Jimbei disini Jimbei berhasil mengalahkan salah satu dari Tobiroppo yang terkuat ini menurut Mimin ya yaitu mantan agency purple yang bernama Wushu menurut Mimin Bondi Jimbei akan menaik menjadi 650 juta beri dikarenakan Jimbei mengalahkan Wushu dengan sangat mudah terakhir ada Nami dan juga Chopper Nami disini berperan penting untuk menjadi support ia juga berhasil mengalahkan dan Ulti salah satu dari Tobiroppo Nami cocok diberi bounty pada angka 120 juta beri dan juga ada Chopper mengingat Chopper disini sangat berperan penting menyembuhkan aliansi dari virus zombie milik Queen Chopper juga sempat menampar Queen dalam wujud Johannya jika CP0 mengetahui yang dilakukan Chopper tersebut pemerintah dunia pasti tidak akan menganggap Chopper sebagai hewan peliharaan lagi melainkan iya benar-benar menaikkan burunan Chopper dengan layak Mimin memprediksi jika Bondi Chopper akan berada pada angka 15 juta beri saja menurut Mimin itu sudah sepadan daripada hanya 100 beri saja itu pun buat beli parmen juga nggak cukup ya dan ada juga bonus yaitu Marco the Phoenix kita tidak bisa melupakan Kang Solo boss musuh ini sejak kedatangannya di Onikashima ia sudah melawan Perospero dengan sangat mudah kemudian ia menghajar Big Bond yang ditambah dengan Perospero dan juga ia menghentamkan Ketua Komandan Yonko dalam waktu yang bersamaan Marco sekarang memiliki bounty di angka 1,374 miliar beri dan ia akan mendapatkan bounty tambahan menjadi 2 miliar beri menurut Mimin ini sangat layak karena mengingat peran Marco ini sangat besar ia juga sempat membantu Chopper ia juga sempat membantu Chopper karena jika ia tidak membantu Chopper sudah dipastikan para aliansi ini akan berubah menjadi Ice Oni nah itu tadi adalah prediksi Mimin mengenai bounty dari Luffy dan juga para supernova lainnya bagaimana menurut teman-teman apakah prediksi Mimin ini masuk akal atau tidak jika kalian mempunyai pendapat pribadi mengenai bounty mereka jangan lupa tulis di kolom komentar ya sekian dari Mimin terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye